Halo semua, kembali lagi di Belian Tutorial Ya, mungkin video kali ini akan sedikit membahas tentang motivasi ya Supaya teman-teman itu mentalnya kuat Karena kan dari sekitar 3 minggu ya channel ini dibangunkan ya Ini kan channel udah 10 bulan terus stop gak buat video selama 3 bulan Otomatis kita kayak ngulang ya Jadi dari 4 minggu yang lalu kita pancing Setelah 3 minggu sudah kelihatan hasilnya Nah sekarang teman-teman udah mulai lihat ya Channel ini mungkin sudah sering muncul di beranda kalian Itu semua ada triknya Triknya sudah sering saya jelaskan ya Pakai salah satunya trik kolaborasi video atau trik popless video dengan channel besar Nah dalam membuat, apa namanya, dalam perjalanan trik ini Banyak kontras ya dari channel besar ya Sering diserang, dibilang ngawur Dibilang tidak masuk akal, sesat seperti itu ya Tapi saya tidak pernah, teman-teman mungkin gak pernah saya takut Walaupun channelnya mau 5 juta, 20 juta subscriber juga saya gak takut Gak pernah takut ya Nah ini baru bangun ya, kita baru bangun buat konten ini Salah satu ada komentar yang mungkin bisa membuat mental sedikit down ya Ini video lama sebenarnya di komennya baru 3 jam lalu ya Lebih percaya sama Timon Adioso Dia sudah hampir 500 ribu Sedangkan anda 10 ribuan aja sudah berlagu Hal seperti itu tidak akan membuat mental saya down teman-teman Ini saya akan buktikan ya Channel besar itu tidak selalu benar Mungkin saya tahu teman-teman ada channelnya kecil Mungkin bisa kontennya lebih bagus dari konten saya Atau kontennya yang channelnya besar Cuman karena kalian di Youtube itu kan salah strategi Itu bisa membuat channel kalian tenggelam Isinya mungkin lebih bagus Ini saya akan kasih contoh ya Di pertanian teman-teman Di pertanian saya punya teman itu Sangat sukses sekali di bidang pertanian ya Beli apapun dia bisa Tapi di Youtube dia gak sukses Kenapa? Karena dia penjelasannya biasa-biasa saja Udah umum ya Orangnya sukses di pertanian Sedangkan ada channel besar yang kelihatannya Tidak bisa berkebun Tapi dengan clickbait ya Seperti memancing-mancing mungkin Dengan pupuk dari telur Atau dari Dari bahan makanan ya Yang harganya mahal-mahal itu Dari yakul Itu bisa banyak penontonnya Padahal kalau itu dipraktekan Kan itu tidak Tidak benar ya Kenapa kita beli bahan-bahan mahal Untuk dijadikan pupuk Sedangkan bahan seperti Kohi Kotoran hewan ya Itu bisa kita pakai untuk Pupuk Tanpa beli Jika kita Apa namanya Jika kita Punya hewan ternak Seperti itu Yang gak bayar Tapi Orang gak suka nonton Tapi ketika dipakai Mungkin Pake Pestisita pakai Apa namanya Sunlight atau apa Sedangkan Biar Atau pupuk pakai Seprit Pakai kecap Pakai masako Tanaman akan subur Itu banyak yang nonton Itu penontonnya bisa jutaan Padahal itu Dipraktekan Itu tidak akan benar Selain harganya mahal Juga buang-buang waktu Secara logika Itu salah Zoom-nya mungkin udah 500 ribu Hampir 1 juta View-nya yang nonton Jutaan Itu bisa salah teman-teman Kalau saya sih Pertanian memang Dari dulu Saya pakai Trick yang sederhana Kalau mungkin Mau buat video yang Clickbait kayak gitu Kan cepat Melonya Tapi saya tetap aja Pakai yang biasa ya Organik Walaupun view-nya mungkin Gak akan besar Cuman kan Itu berbahaya loh Merugikan Petaninya Seperti itu ya Jadi salah satu contoh Ini saya contoh Di pertanian Seperti itu Itu loh Pertanian aja Bisa kok Bisa salah Salah satu contoh Coba lihat Di Channel apa namanya Pertanian Theo Garden Kalau tidak salah Itu Ini Biar Ini Kita contohin langsung Itu Biunya gede-gede Sekali Kadang-kadang Itu kayak ini loh Strawberry Ini masuk akal gak Strawberry Buahnya seperti ini Saya Strawberry saya Orang bilang Terbaik Kualitasnya Buahnya Lebih banyak Gak bisa Seperti ini Buahnya Pasti ada yang muda Ada yang Apa namanya Ada yang muda Ada yang Gak bisa merata merah Seperti ini Jadi Penontonnya berapa 37 juta Ini udah bisa 37 juta orang Ini saya berani Ngomong gitu Karena memang Gak bener Seperti ini Gak bener Ini juga gak bener Ini juga gak bener Tapi orang lebih suka Apakah saya irin Gak Saya gak buat Kalau buat Lebih Dari ini pun bisa Kita bisa Tempel-tempel Semanyak mungkin Salah satunya Seperti itu Jadi Channel besar itu Belum tentu benar Ini saya Berani ngomong gitu Berani ya Ini bukan Apa Bukan Bukan menjatuhkan Memang faktanya Seperti itu ya Karena Banyak juga di channel Pernahnya Saya kan sering dapat Komplain mas Di channel besar itu kok Saya tiru Gak bener-bener Wah saya gak tau Saya gak Bukan Itu Itu anda pikir aja Sendiri Pakai logika anda sendiri Saya bilang Kalau saya nanti Nyerang Si channel itu Nanti kita dibilang iri Nanti kan Karena view-nya udah Puluhan juta Seperti itu ya Tapi itu sudah merugikan Penonton sebenarnya Tapi beberapa penonton Malah suka Wah hebat sekali Bisa Padahal itu udah jelas Ketipuan Seperti semangka Yang ukurannya sama Itu mereka beli di pasar Terus tempel-tempel Petik Pura-pura petik Dengan pohon Seperti yang gak ada daunnya Kok buahnya seperti itu Tidak masuk akal itu Jadi Teman-teman harus Disini teman-teman harus Pinter ya Jadi mungkin Saya Kalau bahaskan ini Tentang Apa namanya Contohin tentang tutorial Yang saya nyerang Channel besar Nanti si channel besar Pasti akan bilang Saya iri Gak ada teman-teman Apalagi Saya seorang pemain VPN Penonton kecil itu bisa gaji besar Ngapain saya iri dengan orang Yang gajinya lebih kecil Ini udah Emosi sedikit Ngapain iri gitu Apalagi ada yang bilang Wah belian tutorial Cari sensasi Itu lebih bodoh lagi Orang cari sensasi Harus ada muka Pertama Karena dia harus Meningkatkan mukanya Kalau gak pernah ngeliatin muka Bukan channel sensasi Kalau nyari sensasi Itu modalnya harus muka Kita Buat Ya wajah kita itu Terkenal Seperti itu Kalau nyari sensasi Seperti itu ya Sarat utamanya Seperti itu Tapi Kalau ada bilang Cari muka Atau Cari sensasi Atau numpang tenar Itu bodoh Teman-teman Karena saya kan gak pake muka Ini channel Channel saya kan tujuannya Memberikan edukasi Jadi kalau teman-teman Mungkin Merasa tidak puas Itu sah-sah saja Karena tidak mungkin Saya harus bilang Semua orang harus suka Terhadap channel ini Tapi channel ini kan Apa namanya Saya buat memang Tujuannya seperti itu Tujuannya cuma mengedukasi saja Berbagi pengalaman Itu saja Saya juga gak perlu Waktu yang banyak Saya kan share Dari pengalaman pribadi Jadi tidak akan membuat Buat konten Harus membuat Mengedit lagi Gak ada Jadi apa sih Salahnya saya cuma ngomong 8 menit Bisa mengedukasi teman-teman Bisa berbagi pengalaman Itu saja Waktunya juga Sedikit ya Ya seperti itu Kira-kira ya Jadi Banyak tuduhan juga Di channel ini Bilang pansos Atau apa Iya pansos Siarat pansos itu Harus ada muka Banyak yang Membahas Seperti itu ya Bilang channel besar ini Bertentangan dengan channel besar itu Itu pansos Iya kalau kalian pake muka Berarti kalian yang pake muka itu Saya berani ngomong gitu Kalau gak ada muka ini ya Teman-teman mungkin saya Tutup channel Teman-teman gak akan tau saya Karena gak ada mukanya Beda dengan channel yang pake muka Tutup channel orangnya masih diingat Jadi orang bakal masih ingat sama orangnya Itu sebenarnya Kalau buat konten yang ada mukanya Itu jauh lebih bagus Daripada yang tidak ada muka Seperti itu dong Saya berani bilang Saya berani bilang seperti itu ya Memang benar Faktanya seperti itu Itu muka kalian udah SEO-nya kalian gitu loh Itu cerdas Intinya loh Karena muka kalian akan berhubungan Nanti di video sebelumnya Akan berkait Contoh Channelnya Insan Tutor ya Itu kan pake muka semua Jadi Kalau bagus Isinya itu lebih cepat berkembang Daripada channel yang seperti ini Teman-teman Channel yang gak ada muka Yang cuma ngandalin Manfaat dan fungsinya Seperti itu Ya kira-kira Kali ini curhatnya seperti itu Channel besar Belum tentu benar Channel kecil juga Belum tentu salah Kira-kira seperti itu Teman-teman Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya